Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita ketemu lagi sama Miss Yeni di final project sesi yang kedua. Kali ini Miss Yeni akan menjelaskan bagaimana cara pengembangan gagasan pokok yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Kegiatan kita hari ini adalah mengembangkan gagasan pokok yang sudah anak-anak tulis pada worksheet sebelumnya. Nah setelah itu anak-anak silahkan menyalin karya kalian dalam bentuk ketik. Tapi kemudian di print ya. Contoh yang akan Miss Yeni sajikan kali ini sama dengan contoh pada pertemuan sebelumnya. Yakni tentang pasar break hard job. Simak cara pengembangan dari gagasan pokok yang sudah Miss Yeni buat. Berikut ini adalah gagasan pokok pada tiap paragraf yang sudah Miss Yeni bentuk atau Miss Yeni buat. Pada paragraf yang pertama Miss Yeni akan menceritakan tentang sejarah break hard job. Kemudian pada paragraf yang kedua Miss Yeni akan bercerita tentang letak pasar break hard job. Di paragraf yang ketiga Miss Yeni akan menuliskan barang-barang apa saja yang dijual di pasar break hard job. Dan di paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat Miss Yeni akan membahas tentang pasar break hard job yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Anak-anakku semua sebelum kalian mengembangkan gagasan pokok yang sudah kalian tulis. Miss Yeni akan mengingatkan kembali yakni tentang paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki gagasan pokok yang sama. Awali dengan membuat kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Nah kalimat utama ini bisa anak-anak letakkan di awal paragraf atau sering kita sebut dengan paragraf deduktif. Dan juga bisa diletakkan di akhir paragraf atau sering kita sebut dengan paragraf induktif. Berikutnya saat mengembangkan gagasan pokok pada satu paragraf harus fokus pada gagasan pokok yang telah dibuat. Jadi tidak boleh membahas tentang topik yang lainnya. Yang terakhir adalah satu paragraf nanti anak-anak usahakan untuk mengembangkannya minimal dalam empat kalimat. Anak-anak Miss Yeni akan menjelaskan cara pengembangan gagasan pokok pada paragraf yang pertama. Untuk gagasan pokok paragraf yang pertama yakni tentang sejarah pasar brengkarjo. Di situ Miss Yeni menuliskan di kalimat utamanya berbunyi tidak banyak yang mengetahui sejarah pasar brengkarjo. Kemudian kalimat utama tersebut Miss Yeni perjelas oleh kalimat penjelas pada kalimat yang kedua hingga terakhir. Selanjutnya kita akan mengembangkan gagasan pokok pada paragraf yang kedua. Miss Yeni memilih gagasan pokok pada paragraf yang kedua ini membahas tentang letak pasar brengkarjo. Nah pengembangannya sebagai berikut. Letak pasar brengkarjo berada di jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16. Jalan ini sejalur dengan jalan Malioboro. Letaknya di tepi jalan sehingga mudah diakses. Pasar brengkarjo letaknya berdekatan dengan titik 0 km dan alun-alun utara. Pasar ini bersebelahan dengan benteng Freideburg. Untuk pengembangan paragraf yang ketiga dan paragraf yang keempat, anak-anak bisa memperhatikan dan menganalisis bagaimana pola kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah silakan anak-anak membaca untuk pengembangan gagasan pokok pada paragraf yang ketiga. Ingat, ketika kita mengembangkan paragraf dengan gagasan pokok yang sudah kita tentukan, usahakan kita membicarakan topik satu itu yang sudah kita pilih ya nak ya. Jadi tidak boleh membahas topik yang sudah ada di gagasan sebelumnya atau di gagasan pada paragraf yang keempat. Jadi kita fokus pada gagasan utama atau gagasan pokok. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini, misi ini akan mengingatkan kembali terkait tentang aturan pembuatan final project ya nak ya. Yang pertama, artikel itu merupakan karyamu sendiri. Jadi tidak boleh dibuatkan atau menyalin dari artikel yang sudah ada di internet. Kemudian yang kedua, pastikan kamu sudah membuat kerangka-karangan atau ide pokok atau gagasan pokok. Nah ini sudah kita lakukan ya nak ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan gagasan pokok. Itu adalah tugas yang kita kerjakan hari ini. Nah setelah gagasan pokok kamu kembangkan semuanya, Lalu kamu ketik rapi, kemudian sertakan foto jika kamu punya fotonya. Kalau tidak silahkan boleh mengambil gambar dari internet, tetapi harus menyertakan link atau alamat gambar tersebut. Nah setelah itu anak-anak print dan siap untuk dikumpulkan pada tanggal 16 April 2021. Nah anak-anak semuanya, selamat belajar dan selamat berkarya. Di sini yakin kamu bisa mengerjakannya ya nak ya. Nah selamat berpuasa, semoga puasa kita nanti lancar sampai akhir ya nak ya. Dan penuh dengan berkah. Di sini akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrobilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.